Assalamualaikum, salam dan bahagia sahabat tutorial iti dan informasi pada kesempatan kali ini admin ingin membagikan informasi tentang 2023 bebas tenaga honorer, alternatifnya ikut tes CPNS dan PPPK Pemerintah berupaya menekan jumlah tenaga honorer di instansi kementerian, lembaga, maupun pemerintahan daerah pada 2023 Diharapkan pada tahun tersebut, tak ada lagi pegawai yang berstatus honorer Sederet tenaga honorer pun kerap menyuarakan agar dapat diangkat untuk menyandang status pegawai negeri sipil PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK Lalu bagaimana pada tahun itu justru tenaga honorer masih belum mampu beralih status kepegawaian tetap? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Cahyokumolo mengatakan Solusi terakhir agar tenaga honorer bisa beralih status kepegawaian hanya bisa melalui tes seleksi yang dilaksanakan pemerintah Seperti tes seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS maupun CPPPK Ikut tes CPNS dan PPPK, ya alternatifnya lulus diterima dan tidak diterima Katanya dihubungi kompas.com selasa tanggal 24 Mei tahun 2022 Apalagi kata Cahyo, pemerintah telah mempermudah tenaga honorer agar bisa lulus tes seleksi dengan menurunkan nilai skornya passing grade Bisa ikut tes PPPK dan passing, grade-nya sudah diturunkan, ucapnya Pemberitaan sebelumnya, mantan menteri dalam negeri ini mengakui banyak keluhan dari para tenaga honorer yang menuntut untuk diangkat menjadi pegawai pemerintahan Entah itu melalui jalur seleksi PNS ataupun PPPK Sebab, kata Cahyo, diakui bahwa para tenaga honorer ini kalah berkompetisi ketika pengadaan CPNS dan CPPPK dibuka oleh pemerintah Kita ikutkan tes PPPK, grade-nya diturunin oleh Pak Bima, Kepala BKN Tapi juga mereka tenaga honorer kalah bersaing dengan yang muda-muda Mereka tenaga honorer yang 3, 4 tahun lagi pensiun sampai nangis Ujar Cahyo saat melakukan rapat dengan pendapat RDP dengan Komisi 2 DPR yang ditayangkan secara virtual beberapa waktu lalu Cahyo bilang, 1,2 juta tenaga honorer di semua instansi pemerintah pusat dan daerah telah diselesaikan Sebab, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada lagi perekrutan tenaga honorer Masih ada lagi 1,6 juta pegawai honorer yang masih harus diselesaikan Namun, jalan satu-satunya untuk menyelesaikan sisanya harus menantikan pensiun Kami terbebani 1,6 juta tadilah pegawai administrasi yang jadi guru, jadi penyuluh, jadi perawat, kan enggak mungkin ini dipecat Ia mereka menunggu pensiun Demikian informasi singkat yang dapat kami bagikan Semoga bermanfaat buat rekan Bapak Ibu semua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton